Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Datual Arema vs Persebaya ditunda Plateh Arema akui banyak kerugian dan beritanya seperti ini Laga Arema melawan Persebaya yang sedianya akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro pada Minggu 5 Maret ditunda. Plateh Arema Iputu Gede mengatakan ada keuntungan dan kerugian yang mereka alami dampak dari penundaan ini ada dua yang kami tangkap bisa merugikan dan menguntungkan bagaimana merugikan? seperti yang saya bicarakan nanti akan menumpuk di akhir kompetisi jadwal yang mesti kita siapkan saat ini, kata Putu dan melanjutkan seperti ini kondisi tim ini sudah lama di Jakarta kalau lama di sini, bagaimana situasinya kalau mereka tidak ada kegiatan dan tidak ada pertandingan. Ini satu kendala juga. Ketiga, beban juga untuk manajemen. Jadi semakin mundur, aktivitasnya semakin membengkak biayanya nah itu kabar persepaya selanjutnya datang dari Iputu Gede dia menjelaskan adanya keuntungan dan kerugian pas selaga persepaya versus Arema ditunda. Yang mesti yang pertama adalah banyaknya jadwal yang menumpuk dan yang ketiga karena Arema mengalami partai usiran gelam-gelam dia sekarang harus berhome base di luar Arema yaitu di Jakarta dan ini juga mempengaruhi dari segi ekonomi bergo semakin lama tak ada kepastian jelas biaya yang akan dikeluarkan manajemen untuk Arema juga semakin besar dan terkait ini persepaya juga mengatakan adanya banyak kerugian karena laga ini ditunda semoga Wai untuk kedepannya ada kejelasan terkait partai seperti ini dan besar harapan IDW partai-partai seperti ini bisa dinikmati dengan kondusif oleh para pendukung doakan yang terbaik Wai ganggu persepaya untuk kedepannya dan berita selanjutnya datang dari pelatih persepaya waspadai dua partai home Barito Putra tampil mengganas dan beritanya seperti ini Barito Putra kali ini bertindak sebagai tuan rumah dan menjamu persepaya di stadion Demang Lehman Martapura setiap kali bertanding di markas sendiri Barito Putra memiliki kekuatan lebih tim berhasil menang 4-1 atas run dan menang 2-1 melawan Persibandung di sisi lain persepaya memiliki tren minor belakang ini Bajul Ijo belum menang dalam 3 pertandingan terakhir dan terkait ini pelatih persepaya mengatakan seperti ini menurut saya laga ini tidak mudah karena Barito memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi setelah mengalahkan Persibandung tetapi itu bukan ukuran buat kami kata Aji dengan pelatih baru yaitu Coach Darmawan saya pikir mereka mengalami perkembangan yang cukup bagus tegasnya nah itu pernyataan dari Coach Aji terkait tentang performa Barito Putra di 2 pertandingan home mereka tampil ganas yaitu berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang pertama mengalahkan Ran Nusantara dengan skor cup telak yaitu 4-1 terus Maringono mampu mengalahkan peringkat 2 Persibandung semoga Wai ini menjadi catatan khusus bagi squad persepaya untuk menghadapi Barito Putra dan besar harapannya IDW para pemain iso menyikat positif terkait partai berat melawan Barito Putra sampai juga pasti punya penelan tersendiri terkait performa persepaya saat menghadapi Barito Putra doakan yang terbaik Wai Kanggu Persepaya untuk ke depannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh